Dalam rangka memperingati hari mangrove sedunia, Korps Marinis dari Pasmar II yang dipimpin langsung Pemandan Pasmar II, Brigjen TNI, Marinir Suherlan, melaksanakan penanaman bibit pohon mangrove di Taman Wisata Manggrove, Medokan Ayurungkut, Surabaya. Penanaman mangrove nasional secara serentak tahun 2022 dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono dari Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya dan diikuti melalui video konferensi oleh seluruh jajaran TNI AL dari 77 lokasi penanaman yang tersebar dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pasmar II melaksanakan penanaman 5.000 bibit pohon mangrove dengan melibatkan 625 prajurit, pasmar II, dan masyarakat maritim, mahasiswa, pramuka sahabahari, serta unsur Forkopimda, Surabaya, pada lokasi seluas 1,5 hektare yang diawali dengan menebar 5.000 ekor bibit ikan bandeng. Dan Pasar II Brigjen TNI Marinir, Suherlan, menyatakan, tujuan dari kegiatan penanaman pohon mangrove ini untuk memberikan dukungan kepada program pemerintah dengan memberikan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mangrove bagi kehidupan dan menjaga ekosistem laut yang diarahkan pada penyiapan ruang, alat dan kondisi, atau rak ruang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara. Ini secara serentak TNI Angkatan Laut melaksanakan penanaman mangrove di 77 titik dalam rangka melestarikan lingkungan dan juga kita tahu bahwa mangrove adalah tanaman yang sangat penting di wilayah pesisir, ngajak komponen masyarakat, baik itu masyarakat, mahasiswa maupun pelajar untuk peduli terhadap lingkungan. Untuk ke depan, sesuai dengan tadi yang disampaikan dari Bapak Kasal, bahwa kegiatan mangrove ini atau penanaman mangrove ini akan menjadi agenda tahunan dari TNI Angkatan Laut untuk penanaman bibit-bibit mangrove di sekitar wilayah pesisir pantai, khususnya di wilayah kerja kami Pasmar II. Dengan tema melalui sinergitas penanaman mangrove nasional secara serentak tahun 2022, TNI AL bersama rakyat siap mendukung program penanggulan bencana dan perubahan iklim global The Mangrove Safe for Earth. Terima kasih.